Hai teman-teman, welcome back to my youtube channel, Ingrid Kasprisela Hari ini aku sedang ingin mereview untuk tanaman Eporbia monadenium rubelum Ini tanaman caudek yang cantik dan berbunga serta berbiji Nah teman-teman buat yang baru gabung di channel youtube aku Jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis Dan terima kasih sudah support channel youtube aku Teman-teman, handri ini aku bersama si monadenium rubelum Dia masuk pada keluarga sekulen Dan dia ini salah satu tanaman hias yang unik Memiliki caudek Ini kita sebut dengan caudek Ini adalah akar yang terbentuk setelah bertahun-tahun Dan kita angkat Kemudian menjadi suatu keunikannya Ini akar ini Dia untuk menyimpan cadangan air Jadi Tanaman si monadenium Rubelum ini Dia tahan untuk tidak disiram berhari-hari Nah teman-teman Tanaman si monadenium rubelum ini memiliki keunikan Ini bunganya warna pink dan ini adalah bijinya Nah ini Bijinya akan tumbuh menjadi individu baru Seperti ini Nih ada nih yang tumbuh nih Di sini Ini adalah individunya yang baru Nah teman-teman keunikannya bunganya ini warna pink Dan dia hanya bertahan 2 hingga 3 hari Kemudian bijinya mengering lalu jatuh Dan menjadi individu baru di sini Untuk tanaman ini daunnya unik Memiliki dua sisi Bagian atasnya hijau Lalu bagian bawahnya Dia berwarna merah Seperti marun gitu Tuh Teman-teman lihat Detailnya Nah untuk mendapatkan akar yang bagus seperti ini Dia harus dirawat bertahun-tahun Jadi untuk tanaman ini Harganya lumayan cukup mahal Karena dia membutuhkan waktu yang lama Untuk mendapatkan sebuah kecantikan Seperti ini Nah teman-teman Untuk tanaman si monadenium rubelum ini Dia kita harus sangat memperhatikan Untuk tidak terlalu sering Menyiram Karena akan mengakibatkan caudek Atau bonggol akarnya ini Bakalan cepat busuk Jadi untuk media Kita sarankan menggunakan Media yang poros Ini aku pakai sekam bakar Ada sekam bakar Campur sama sekam mentah Lalu aku kasih pasir malang Ada pasir malang Ini pasir malang Yang gede-gede Lalu aku kasih juga kohe sapi Ini perawatannya di aku Sudah cukup lama Kurang lebih Dulu waktu nyampai Tidak segede gini Paling kisaran segini Besar saiz dari akarnya ya Ini udah selama perawatan disini Tapi ini menurutku kurang gede Aku mau buat yang lebih gede lagi nantinya Supaya lebih unik Dan lebih cantik Tapi kadang kalah juga Kadang ada yang mau Untuk membeli Dengan harga yang kita tawarkan Jadi Ya kadang kita gak sempat rawat Teman-teman Nah Untuk tanaman ini Dia cukup mudah Karena jarang sekali Dia terserang hama Nah teman-teman Aku liatin ya Nih Unik sekali dia Dan dia ini Jarang ada masalah dengan hama Yang menjadi masalah itu Hanya masalah penyiraman Kadang dia bisa Menjadi cepat busuk Di bagian bonggolnya Dan ini Aku udah mencoba beberapa kali Untuk setek Gak bisa Nah teman-teman Aku mau kasih liat Satu lagi Lihat ya Jangan di skip ya Nih Ini tadi Barusan patah Barusan patah Karena aku ya Tuh Kemudian Aku contohin Disini Dia cepat sekali bergetah Nah getahnya ini Kita harus hati-hati Karena bisa menyebabkan Iritasi Gatal-gatal Dan gangguan Pernapasan Jadi ini sangat rentan Kalau kita mau kirim Keluar kota Kita harus benar-benar Lilit dengan Tisu Sebaik Mungkin Supaya Tidak ada yang Patah Ini tadi Gak sengaja Sama aku Itu ke potek Gitu teman-teman Jadi kalian harus Berhati-hati Ketika Merawat tanaman Jenis sekulen Dan sebagainya Atau katus Dia harus Kita waspada Terhadap Getahnya Karena benar-benar Aku pernah Iritasi Sama getahnya Jadi gatel Banget Nah teman-teman Kira-kira Kalian Ada Informasi apa Yang mau ditambahkan Untuk penempatannya Dia suka Kena sinar matahari Langsung Boleh Dijemur pagi-pagi Boleh Dapet sinar matahari Sore saja Bahkan ini Dia cukup kuat Untuk Kena sinar matahari Yang Dari pagi Sampai Jam 12 Siang Tuh Ini koleksi aku Ada empat Kalau ada yang berminat Mau pinang salah satu Boleh banget Nanti aku kasih link Di Tokopedia Ya teman-teman Tuh Monadenium Rubelum Kalau ada yang berminat Boleh chat Kalau ada yang tau Informasi tambahan Boleh banget Bantu aku Tulis di kolom komentar Nanti bisa aku pin Untuk informasinya Terima kasih Teman-teman Sudah support channel Youtube aku Terima kasih See you next video guys Salam dari Bumi Rafflesia Provinsi Bengkulu Terima kasih